Intro Damkar gelar pelatihan di Poltek Jembar Bertempat di gedung jurusan teknik prodi, teknik energi terbarukan Politehnik Jembar hari ini, Kamis 2 Juni 2022, digelar kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan para mahasiswa Politehnik Jembar jurusan prodi, teknik energi terbarukan Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa Politehnik Negeri Jembar dengan tujuan untuk melakukan pelatihan pemadam kebakaran untuk mewujudkan peningkatan kemampuan, keterampilan, kekompakan, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan mahasiswa Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa terkait dengan gelaran pelatihan ini saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung dengan Bapak Nino Eka Putra di mana beliau merupakan Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Jembar Halo, selamat sore Pak Nino Selamat sore Mbak Silvi Baik, Pak Nino terkait dengan informasi yang kami terima bahwasannya hari ini telah digelar pelatihan di Politehnik Negeri Jembar bisa diinformasikan seperti apa kegiatan pelatihan tadi digelar? Ya, terima kasih sebelumnya selamat sore pada seluruh pemirsa FTV Jembar dimanapun Anda berada Jadi tadi pagi memang kami dimintai tolong oleh teman-teman dari jurusan teknik Prodi Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jembar untuk mengisi materi penggunaan apar dan penjagaan kebakaran Jadi memang dari teman-teman Poltek itu tadi menyelenggarakan namanya pelatihan K3 pelatihan K3 yang mana salah satu materinya itu terkait kebakaran dan kita diminta untuk berpartisipasi dengan cara memberikan materi di kegiatan pelatihan tersebut Lalu Pak Nino, apa yang menjadi tujuan utama digelarnya kegiatan pelatihan di Politeknik Negeri Jembar sendiri? Ya, yang pertama tentunya memberikan pengetahuan, wawasan, serta ilmu kepada mahasiswa jurusan teknik Prodi Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jembar terkait dengan penggunaan apar dan penjagaan kebakaran Kemudian yang kedua tentunya dari ilmu yang didapat itu diharapkan adik-adik mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan itu bisa menyebarluaskan ilmu yang dia dapat itu sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang tahu mengenai bagaimana penjagaan kebakaran dan penggunaan apar Selain kegiatan pelatihan yang digelar hari ini Pak Nino, apakah ke depannya juga akan digelar pelatihan serupa di tempat yang lain? Ya, kalau sementara ini kami dari IUPT Damkar 1B Kewatan Jember siap untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, kelompok masyarakat, instansi baik pemerintah maupun swasta yang mana apabila mereka menginginkan adanya pelatihan dari IUPT Menang Kebakaran terkait dengan penggunaan apar ataupun penjagaan kebakaran bisa langsung menghubungi kami di IUPT Damkar 1B Sementara begitu Terakhir Pak Nino, harapannya ke depan seperti apa setelah digelarnya kegiatan pelatihan hari ini? Ya, tentu saja kami dari IUPT Damkar 1B Kewatan Jember sangat mengharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang paham dan tahu bagaimana trik-trik atau cara-cara pencegahan kebakaran dan penggunaan apar yang nantinya harapannya bisa membantu untuk mengurangi resiko kebakaran baik itu dari sisi jumlah korban jiwa maupun nilai atau besaran kerugian material yang disebabkan oleh kejadian kebakaran Demikian Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Nino Eka Putra karena telah bergabung bersama kami sore hari ini di program Get Keeper Terima kasih Pak Nino, selamat sore Terima kasih Pak Nino Eka Putra Selamat sore